. Salam Sobat OJ semua. Seperti yang Sobat OJ tahu, perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina masih menjadi perhatian dunia. Karena, perang itu berlangsung cukup terjadi sangat lama. Apalagi sekarang ditambah lagi, Swedia dan Finlandia sudah mengajukan diri untuk bergabung menjadi anggota NATO. Tetapi sampai saat ini, Swedia dan Finlandia masih dalam tahap perundingan. Di lain sisi juga sebelumnya, Turki sempat menyatakan sikap tidak setujunya dengan rencana Swedia dan Finlandia bergabung NATO. Sikap itu disampaikan oleh Presiden Turki Erdogan pada beberapa waktu lalu. Swedia dan Finlandia mulai bergerak sejak invasi Rusia ke Ukraina beberapa bulan lalu. Terkait kabar ini, Sekretaris Jenderal NATO Jen Stoltenberg mengatakan bahwa pihaknya akan terbuka untuk ajuan Swedia dan Finlandia. Dia juga mengatakan bahwa Swedia dan Finlandia dapat bergabung dengan cepat, namun tentunya sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan sikap yang diperlihatkan oleh Rusia. Rusia justru berulang kali memberikan ancaman hingga konsekuensi serius kepada Finlandia dan Swedia jika kedua negara itu nekat gabung NATO. Rusia selalu memperingatkan Finlandia maupun Swedia untuk memperkuat militer negara mereka, termasuk kepada Angkatan Darat, Laut, Udara yang terutama berada di Laut Baltik. Peringatan ini tentunya bisa saja mengarah kepada kemungkinan terjadinya peluncuran senjata nuklir di daerah tersebut. Menanggapi peringatan dari Rusia, Inggris menyatakan hal lain yang bermaksud memperkuat tujuan dari Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Inggris berjanji untuk membantu kedua negara itu, termasuk dalam dukungan militer. Namun tentunya akan menjadi sebuah tanya mengapa Rusia merasa khawatir jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO. Padahal, kedua negara yang bersebelahan dengan Rusia ini memiliki angkatan senjata yang kecil. Ternyata perlu untuk diketahui bahwa Rusia dan Finlandia berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km yang berada di semenanjung Kola. Yang mana hal ini adalah benteng strategis, dan dianggap Moskow sebagai kunci dari keamanan nasional Rusia. Tak hanya itu, wilayah tersebut juga merupakan rumah bagi armada utara, dengan posisi kota terbesar kedua di Rusia. Dengan bergabungnya Finlandia, tentunya hal ini akan menjadi keuntungan yang besar bagi NATO, meskipun masih dalam relatif kecil. Namun Finlandia menjadi kekuatan militer serius yang secara tidak resmi telah bersekutu dengan Barat selama beberapa dekade belakangan. Sedangkan NATO sendiri memiliki rencana strategi untuk menambah kekuatan udara Ukraina. Karena Rusia telah melakukan apa yang disebut sebagai operasi khusus di Ukraina sejak tanggal 24 Februari tahun 2024. Operasi militer khusus yang oleh masyarakat internasional disebut sebagai invasi telah terjadi secara berlarut-larut sampai saat ini. Karena perang tak kunjung usai dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat. NATO yang melindungi dan ingin membantu menjaminkan Ukraina dari gangguan Rusia langsung merancang sesuatu. Rancangan tersebut berkaitan dengan cara membeli tempur-tempur sebagai bala bantuan ke Ukraina. Dan NATO kemudian menemukan satu titik temu. Di mana, MiG-29, Fulcrums, akan dijadikan sebagai armada udara pertama yang dikirimkan ke Ukraina. Sebenarnya, rencana transfer MiG-29 mendadak kuacana baru. Karena NATO memandang bahwa MiG-29 adalah armada yang pas untuk melengkapi pasukan Ukraina hingga akhirnya mungkin bisa memborbardir Rusia di udara. Menurut pilot yang tidak disebutkan namanya, mengklarifikasi banyak taktik yang digunakan angkatan udara Ukraina untuk tetap hidup dan efektif selama berkonflik dengan Rusia. Dan pada dasarnya Ukraina mendekati perang dengan kehati-hatian dan perhatian yang sangat tinggi. Dengan kehati-hatian tersebut, setiap tindakan di udara diperhitungkan sehingga mampu mengganggu ketenangan dan menciptakan ketidakseimbangan serangan Rusia. Dan dengan bermodal keefektifan dalam bekerja, Ukraina terus memancing kemarahan Rusia hingga pada suatu titik negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin tersebut termakan umpan. Rusia pun melakukan serangan menggunakan dua unit jet tempur Su-27 Flanker. Rusia yang mampu terhasut menunjukkan satu hal, Rusia mengakui bahwa angkatan udara tidak bisa dianggap lemah dan pilot-pilotnya masih hidup serta aktif. Jika sudah memiliki MiG-29, lalu apa yang akan dilakukan Ukraina? Menurut pilot jet tempur Ukraina berpendapat bahwa kemampuan kehati-hatian sangat pas jika dibekali oleh MiG-29. Walaupun Ukraina nantinya dapat menggunakan MiG-29 Eropa dalam jangka pendek, meski dalam jangka panjang tentu harus didukung pula dengan jet barat lain seperti F-16. Karena kecocokan tipikal tentara Ukraina dengan MiG-29, beberapa kali juga disinggung oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dengan berapi-api, Zelensky menggemakan permintaan untuk dukungan pesawat tempur tambahan seperti MiG-29. Tetapi ternyata sampai sekarang MiG-29 tak kunjung di transfer ke Ukraina. Kemampuan pilot tempur Ukraina yang mampu dengan mudah mengambil pesawat pada Jerman dan menerbangkannya di zona peperangan tentu memberi banyak keyakinan. Namun, rencana pentransferan MiG-29 oleh NATO tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Dan ternyata ada beberapa alasan mengapa MiG-29 tak kunjung diberikan ke Ukraina. Yang pertama, unit-unit MiG-29 beberapa diantaranya di bawah pembatasan kontrol ekspor. Karena pembatasan ini, sulit sekali mentransfer ke negara lain. Kedua, tentang bagaimana cara memindahkan jet tempur ke tangan Ukraina dengan NATO yang juga tengah menghindari salah lepas landas. Ketiga, Rusia bisa mengambil tindakan keras jika NATO ketahuan mengirim MiG-29 ke Ukraina. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat tampaknya telah memfasilitasi transfer suku cadang ke Ukraina. Sehingga memungkin bagian-bagian dari pasukan udara Ukraina bisa dipulihkan dan kembali beroperasi. Amerika juga mengumumkan mereka akan memasok 8 F-16 ke Bulgaria. Yang kemudian menjadi indikator bahwa ada sesuatu yang sedang dikerjakan. Pergerakan-pergerakan Amerika dan sekutunya membuat Rusia bukan tanpa kebetulan menyerang fasilitas produksi MiG-29 dengan rudal jelajah. Karena hal itu dilakukan karena tempat produksi itu akan membantu memperlengkapi kembali, memperbaharui, dan memperbaiki MiG-29 yang Ukraina peroleh dari NATO. Keempat, jika MiG-29 benar-benar ditransfer, Rusia menganggap bahwa NATO dan sekutunya telah melakukan intervensi penuh sehingga tidak boleh ada toleransi sama sekali. Jika MiG-29 berhasil ditransfer apa yang akan terjadi? MiG-29 adalah sebuah permulaan. Jet tempur yang cocok dengan tipikal pasukan Ukraina itu jika berhasil digunakan akan memacu pengiriman yang lebih tangguh lagi. Pilot-pilot Ukraina selanjutnya dapat dilatih dengan jet tempur baru dan jenis senjata baru. NATO harus memilih pesawat tempur yang cocok untuk melatih pilot Ukraina sebagai dasar agar program transfer lainnya berhasil. Dan ternyata jet tempur yang cocok adalah MiG-29. Amerika harus melakukan kesepakatan transfer MiG-29 dengan Polandia. Setelah MiG-29 sukses, maka secara bersamaan mengumumkan generasi keempat tempur jet akan dipasok NATO ke Ukraina. Dan pelatihan pilot serta kru pendukung bisa dimulai meski memakan waktu berbulan-bulan. Jika rencana itu berhasil, apakah mungkin Rusia benar-benar akan panik? Bahwa Ukraina semakin aktif dalam pengusahaan jet tempurnya. Jika benar NATO mentransfer MiG-29, apakah nuklir Rusia akan benar keluar kandang? Dan diarahkan ke para sekutu NATO terutama Finlandia dan Sweden yang dalam ancaman Rusia. Terima kasih telah menonton!